Hai Zool Traders, so welcome di Outlook Special Ramadans Sebelum kita technical analysis, menganalisis markets Kita analisis dulu calendar economy yang akan terjadi Atau fundamental news yang akan terjadi hari ini di hari Senin tanggal 4 April Jam 4.05 nanti ada high impact news untuk Governor Bailey Speech Untuk GBP atau Pound Sterling Pair Dan ya hanya itu saja untuk hari ini yang perlu dikhawatirkan Sisanya low impact news atau mid impact news untuk USD mungkin nanti jam 9 malam Tapi tidak perlu khawatir, yang mungkin perlu dilihat adalah speechnya Bailey untuk Pound Sterling Pair Daripada Sedap saya lihat Untuk Visitas Trad strike Indongo Ti decentralized Teknik kalau lapis pertama itu Bitcoin USD Ini kita lihat dari Weekly sebasis jadi untuk minggu lalu itu ditutup bearish jadi awal minggu ini kemungkinan Bitcoin bisa turun lebih jauh menuju level 44.400 secara weekly disini ada weeks yang perlu dia fill untuk weekly so far bearish masih tertahan di resistance 48.000 dan kalau untuk daily time frame daily time frame ranging di antara 45.000 hingga level 48.000 untuk daily time frame nya dan masih tertahan di support area ya di 45.000 dan untuk 4 hour time frame 4 hour time frame dia tertahan disini ada weeks di 47.400 level dan untuk di 1 hour time frame ini disini ada QM level ya kenapa dia bisa drops secara trend dia masih drops dan kalau misalnya dilihat dari sini sebenarnya sudah ada setup yang berjalan tapi ini di pagi hari teman-teman di jam 2 sebenarnya di QM level terkena dan untuk lanjutannya untuk sisa hari-hari ini hari Senin dan beberapa hari ke depan kemungkinan Bitcoin masih bisa turun lanjutan menuju level 44.500 nah disini ada invalidation level di angka 48.000 kalau misalnya tetap 48.000 bisa terlewati kemungkinan Bitcoin bisa lanjut ke 50k level dan lebih jauh lagi membuat bullish moment to beat itu untuk Bitcoin oke berikutnya gold kalau misalnya kita lihat untuk gold sendiri di XAUUSD weekly time frame dia close to Paris jadi di Senin ini diawali dengan penurunan teman-teman dan kemungkinan hari ini dan beberapa hari ke depan seminggu ke depan ya hingga hari Jumat kemungkinan gold bisa drops lebih jauh menuju support level weekly di angka 1890 teman-teman disini ada weeks yang perlu dia fill kemungkinan dia bisa lanjut turun secara weekly kalau misalnya kita cek di daily time frame di daily time frame actually dia berada di key level support sekarang ya daily time frame disini ada 19-18 area yang menahan daily time frame jadi kemungkinan akan cukup sulit untuk lanjut turun lebih jauh kecuali nanti daily hari ini atau besok dia ditutup di bawah level 19-18 untuk XAUUSD ya kira-kira kalau misalnya daily berhasil ditutup disini ya dia bisa bergerak seperti ini pergerakannya di daily time frame kalau misalnya kita lihat untuk 4 jam disini juga ada clean area untuk dia lanjut turun kemungkinan untuk 4 hour time frame ya untuk 4 hour time frame sendiri dia sebetulnya sudah break support, break support, dan break support level yes ini super clean sekali sih teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di gold time frame ini ada 4 hour time frame setelah close, bearish, dia retested dan kalau misalnya ternyata dia berhasil break previous low kemungkinan dia bisa lanjut turun lebih jauh lagi jadi untuk gold, jadi ini mungkin bisa jadi startup trading idea untuk gold sendiri teman-teman disini south stop area 19.15 0.09 yes ini south stop dan stop lossnya di angka 19.27.49 dan target di 18.96.6.15 ini untuk target satunya ya sorry target satunya di 1 R probably disini dan target 2 disini dan target 3 mungkin bisa melihat next support area di area sini ya ini bisa menjadi area target 3 target 1 di 1 R target 2 di support level 4 hour time frame dan target 3 ada di next support area di 18.87 oke dengan ekspektasi pergerakan seperti ini untuk gold atau XOUSD sendiri good luck untuk financial advisor teman-teman tetap ini ada disclaimer disclaimer on untuk teman-teman yang ingin tahu update detail untuk XOUSD sendiri ini seperti apa nantinya teman-teman bisa join di group telegram visit academy link yang ada di description oke untuk pound chain ini para London ya jam 13 jam 1 kemungkinan kalau misalnya jam 13.30 dia bisa masih ditradingkan di atas level 161 ini di atas level resistance area yang kita tandai sekarang kemungkinan GJ bisa move seperti ini teman-teman dengan target area di 161 19.20 untuk GJ so dengan stop loss itu di bawah level jadi untuk stop loss kita wait and see di close bullish di jauh di level ini kita langsung buy limit di area sini ya teman-teman dia tepat di levelnya dan target di level 11.918 sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya ternyata di sini ada bearish candle misalnya ditutup bearish candle lalu kita impulse entry kalau misalnya terjadi bearish candle kita buat setupnya menjadi buy setup di atas level ini dengan stop loss di bawah level ini oke kira-kira gambaran tradingnya adanya seperti ini untuk teman-teman yang tidak tahu arti trading idea bagaimana cara mengeksekusinya dan lain sebagainya bisa langsung join dan tanyakan diskusikan di group telegram aset academy dan itu free teman-teman linknya ada di description oke see ya on telegram dan semangat berpuasa teman-teman ini puasa kedua so ya sedikit lagi lah bentar lagi kita lebaran sekitar 28 harian lagi oke sampai jumpa di outlook berikutnya terima kasih sudah menonton good luck untuk trading this week see ya selamat menikmati selamat menikmati